Hai semua, di video kali ini aku bakal membuat Korean Garlic Bread Siapkan tepung terigu, kemudian masukkan gula Selanjutnya tuang vermi pan Masukkan telur, kemudian yang terakhir masukkan susu Untuk tahap awal, aku bakal mengaduknya atau mencampurnya dengan mixer Sebelum aku nyalakan mixernya, juga aku bakalan aduk-aduk manual seperti ini Supaya tepung-tepungnya tidak berterbangan ya teman-teman Setelah bahan-bahan tadi aku mixer untuk mencampur semuanya Sekarang aku bakal uleni manual dengan tangan sampai kalis Saat adonan udah mulai kalis, masukkan mentega kemudian ulenin kembali Sesekali aku banting adonan seperti ini ya teman-teman Tekstur adonannya udah cukup kalis menurut aku Aku bulatkan seperti ini, sebentar lagi akan ditimbang dan dibagi-bagi Berat seluruh adonan 489 gram, jadi aku bakal bagi 5 Beri sedikit minyak di meja Sekarang saatnya untuk menimbang adonan, membagi 5 dengan berat yang sama Proses roundingnya aku bulatkan dan cubit-cubit seperti ini Sesuai selera teman-teman, teman-teman biasanya bagaimana untuk proses roundingnya ya Nah roti-roti ini akan di-proofing di atas loyang Proses proofing selama 40 menit ya Masukkan cincangan bawang putih Kemudian masukkan telur Selanjutnya tuang madu Daun parsley Kemudian 2 sendok makan kental manis Sejumput garam Lada secukupnya Yang terakhir, aduk rata semua bahan seperti ini Setelah semuanya tercampur dengan rata, kemudian baru masukkan mentega cairnya Bentuk roti setelah 40 menit proofing Sebelum roti masuk oven, aku bakal lapisin bagian luar dari roti ini dengan garlic sauce yang udah aku buat tadi Aku beri tipis-tipis aja Kemudian masukkan roti ke dalam oven yang sudah panas dengan suhu 180 derajat celcius Panggang roti selama 15 menit Rotinya sudah jadi Sekarang aku bakal lapisin dengan mentega ke semua permukaan rotinya Nyalakan api kompor Kemudian masukkan tepung terigu Lanjut masukkan mentega Kemudian aduk kedua bahan ini sampai teksturnya terlihat matang ya Kita aduk-aduk terus sampai merata Setelah teksturnya tercampur merata seperti ini Kita sudah bisa memasukkan susu uhatinya Aduk-aduk lagi sampai rata Kemudian jika semua yang sudah tercampur rata dan terlihat matang Kita bisa matikan api kemudian masukkan parutan kejunya Barusan aku beri juga garam secukupnya Kemudian aduk dengan api kecil sampai tekstur kejunya meleleh Tekstur kejunya seperti ini ya teman-teman Jika kita menggunakan keju cheddar yang diparut Akan seperti ini bentuknya Tidak bisa mencair sepenuhnya Agak bergerindil Gak apa-apa Kemudian aku bakal potong roti ini Diiris menjadi 6 bagian Jangan sampai bawahnya putus ya Tahap selanjutnya Olesin roti dengan garlic sauce Bagi yang suka rasa bawang banget Nah seperti aku ini Bagian dalamnya juga aku beri garlic sausnya Kemudian masukkan cream cheese yang tadi Ke setiap belahan rotinya Saatnya di oven Kemudian aku oven lagi sekitar 15 menit dengan api sedang Nah sudah jadi Korean garlic cheese bread Selamat mencoba teman-teman Kalian pasti berhasil loh bikinnya Selamat menikmati Selamat menikmati